Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Lalu Wahyu Alpian Marzami Saya perwakilan dari kelompok 6 Sekarang akan mempresentasikan Hasil diskusi kelompok kami Penugasan 1 tentang Karsinoma tiroid Untuk outline pada diskusi kali ini Yang pertama yaitu definisi Yang kedua epidemiologi Patogenesis Tanda dan gejala Diagnosis Tata laksana Faktor risiko Komplikasi Prognosis Dan edukasi Baik kita mulai Dari outline yang pertama Yaitu definisi Apa sih kanker tiroid itu Jadi Kanker tiroid Adalah Suatu Karsinoma atau Keganasan Suatu pertumbuhan yang ganas Dari ganjar tiroid Nah Keganasan tiroid ini sendiri Dia Dibagi Jadi Bisa dikelompokkan Menjadi Karsinoma tiroid Yang berdiferensiasi baik Yaitu Ada Karsinoma tiroid Yang Papilari Dan yang Volikuler Atau bisa juga Campuran antara Keduanya Kemudian Ada juga yang Karsinoma Meduler Nah Karsinoma Meduler ini Dia berasal dari Sel-sel Para Volikuler Nah Untuk jenis yang kedua Ada Karsinoma Tiroid Yang Berdiferensiasi buruk Atau Anaplastik Ini Untuk yang Berdiferensiasi buruk Memang Lebih jarang Dijumpai Sebagian besar Dari Karsinoma tiroid Itu adalah Karsinoma Yang berdiferensiasi baik Selanjutnya Kita bahas Bagaimana Epidemiologi Dari Karsinoma tiroid Ini Jadi Untuk Epidemiologi Di sini Wanita Memang Kemungkinannya Lebih besar Dua hingga Tiga kali Lebih besar Untuk Terkena Karsinoma tiroid Dibandingkan Dengan Laki-laki Ini Ada Beberapa Data Yang Kami tampilkan Disini Contohnya Ada di Amerika Serikat Itu Setiap Tahunnya Di Diagnosis Satu Hingga Empat Persen Pasien Dengan Karsinoma tiroid Untuk Persebaran Berdasarkan Jenis Karsinomanya Di sini 80% Itu adalah Karsinoma Papiler Kemudian 10% Adalah Karsinoma Follipuler 5-10% Adalah Karsinoma Tiroid Miduler Dan Yang paling Jarang Adalah Karsinoma Anaplastik Anaplastik Yaitu 1-2% Sesuai Definisi Tadi Di sini Memang Sudah Terlihat Dari Epidemiologinya Juga Jadi Sebagian Besar Hampir 90% Itu Bahkan Sudah Lebih dari 90% Itu Karsinoma Tiroid Ini Didominasi Oleh Karsinoma Yang Berdiferensiasi Baik Kemudian Karsinoma Tiroid Ini Adalah Keganasan Yang Paling Umum Kelima Untuk Wanita Dan Wanita Ini Dia Juga Memiliki Kemungkinan Yang Lebih Besar Dibandingkan Pria Selanjutnya Kita Bahas Patogenesis Dari Karsinoma Tiroid Jadi Ini Patogenesis Kita Bahas Dulu Yang Pertama Dari Patogenesis Untuk Karsinoma Tiroid Yang Berdiferensiasi Baik Disini Ada Tiga Tipe Karsinoma Tiroid Yang Berasal Dari Sel Polikuler Patogenesis Itu Dia Melibatkan Dua Jalur Onkogenik Yang Terlihat Pada Gambar Disini Adalah Kedua Jalur Tersebut Jalur Yang Pertama Yaitu Jalur Mitogen Activated Protein Itu Jalur Yang Sebelah Kiri Kemudian Jalur Yang Kedua Adalah Jalur PI3K Atau Bisa Juga Disebut Jalur AKT Itu Jalur Yang Sebelah Kanan Itu Secara Umum Kemudian Sekarang Kita Bahas Satu Per Satu Yang Pertama Adalah Karsinoma Papiler Nah Sebagian Besar Dari Karsinoma Papiler Tiroid Ini Melibatkan Jalur MAP Jalur MAP Tadi Adalah Jalur Yang Sebelah Kiri Kita Lihat Disini Pada Pada Gambar Yang Pertama Itu Ada Di Ada Di Ini Yang Paling Atas Ada Di Reseptor Dia Jadi Dia Melibatkan Rearrangement Dari RET Atau NTRK 1 Neotropic Tyrosin Kinase Reseptor 1 Nah Itu Yang Pertama Kali Apa Mekanisme Pertama Yang Dilibatkan Oleh Karsinoma Papiler Kemudian Mekanisme Keduanya Disini Dia Melibatkan Mutasi Titik Atau Dot Mutation Ada Di BRAV BRAF Sorry Bisa Dilihat Di Gambar Juga Yang Pada Jalur Sebelah Kiri Nah Disini Terjadi Mutasi Titik Pada BRAF Nah Baik Mekanisme Yang pertama Maupun Mekanisme Yang kedua Nanti Imbasnya Itu Akan Menyebabkan Jalur MAP Ini Teraktifasi Secara Terus Menerus Yang Yang Sebenarnya Pada Kondisi Normal Jalur MAP Ini Tidak Teraktifasi Secara Terus Menerus Dia Hanya Diaktifasi Beberapa Saat Saja Saat Dibutuhkan Nah Namun Pada Karsinoma Dia Menyebabkan Jalur Ini Teraktifasi Secara Terus Menerus Sehingga Terus Terjadi Pembelahan Sel Disini Kemudian Kita Lanjut Ke Tipe Yang Kedua Karsinoma Follicular Disini Melibatkan Empat Mekanisme Yang Berbeda Mekanisme Pertama Yaitu Adanya Mutasi Titik Pada RAS Nah Ini Nanti Dia Bisa Meningkatkan Fungsi Pertumbuhan Selanjutnya Mekanisme Kedua Ada Di Gambar Bagian Kanan Terjadi Mutasi Titik Juga Pada PI3K Itu Bisa Meningkatkan Fungsi Pertumbuhan Juga Dan Bisa Juga Terjadi Amplifikasi 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 Ini Nanti Imbasnya Akan Terjadi Kehilangan Fungsi Tumor Suppressor Gen Jadi Pada Sel itu Ada Tumor Suppressor Gen Itu Untuk Menekan Pertumbuhan Dari Sel-sel Tumor Namun Pada Karsinoma Follicular Terjadi Amplifikasi Sehingga Fungsi Dari Tumor Suppressor Gen Ini Berkurang Atau Tidak Ada Sama Sekali Sehingga Akan Terus Terjadi Pertumbuhan Sel-sel Tumor Kemudian Mekanisme Ketiga Yaitu Mutasi Titik Pada PTEN Itu Juga Nanti Akan Menyebabkan Kehilangan Fungsi Suppressor Dari Gen Fungsi Tumor Suppressor Gen Tadi Mekanisme Keempat Yaitu Ada Translokasi Translokasi Nanti Dia Akan Membentuk Gen Yang Namanya PAX8 Dan PPARG Sehingga Nanti Akan Terbentuk Ekspresi Gen Yang Berbeda Dari Yang Seharusnya Nah Ekspresi Gen Ini Nanti Dia Terjadi Dan Pertumbuhan Dari Sel Itu Pertumbuhan Dan Diferensiasi Selnya Akan Meningkat Selanjutnya Karsinoma Anaplastik Karsinoma Anaplastik Ini Mekanismenya Mirip Seperti Karsinoma Papiler Maupun Volikuler Jadi Banyak Jalur Yang Sama Disini Bisa Kita Lihat Ada Di RAS Kemudian PI3K PTN Itu Adalah Jalur Jalur Yang Sama Yang Terlibat Pada Karsinoma Anaplastik Nah Karsinoma Anaplastik Ini Juga Sering Merupakan Diferensiasi Dari Jenis Karsinoma Yang Well Differentiated Selanjutnya Karsinoma Medular Tiroid Karsinoma Medular Ini Timbul dari Sel C Para Volikuler Bukan dari Sel Volikuler Atau Epitel Terjadi Secara Familial Itu Pada Neoplasma Endocrine Multiple Tipe 2 Atau Biasa Disingkat MN2 Dan Berhubungan Dengan Gemline Mutation Proto-onkogen RAT Mutasi RAT Ini Selain Ditemukan Secara Familial Dia Juga Bisa Ditemukan Secara Non-familial Baik Kita Lanjutkan Ke Lo Berikutnya Yaitu Manifestasi Klinis Disini Manifestasi Klinisnya Bisa Kita Lihat Kanker Tiroid Itu Dapat Menyebabkan Salah Satu Danda Berikut Ini Bisa Benjolan Di Cepat Pada Lehernya Kemudian Ada Pembekakan Di Leher Sakit Juga Pada Leher Kadang Bisa Menjalar Hingga Ketelinga Kemudian Suaranya Serat Atau Perubahan Suara Lainnya Yang Tidak Kunjung Hilang Kesulitan Menelan Kesulitan Bernafas Batuk Terus Menerus Tapi Dia Tidak Flu Itu Beberapa Tanda Dan Gejalanya Selanjutnya Kita Ke Diagnosis Nah Disini Ada Beberapa Riwayat Anamnesis Dan Pemeriksaan Fisik Yang Bisa Mengarahkan Kita Pada Karsinoma Tiroid Bisa Ada Riwayat Keluarga Tentunya Seperti Karsinoma Lainnya Juga Bukan Hanya Di Tiroid Kita Harus Mencari Tahu Ada Adanya Riwayat Keluarga Baik Riwayat Untuk Karsinoma Riwayat Untuk Autoimun Bahkan Riwayat Untuk Tumor Jinak Pun Perlu Kita Tanyakan Selanjutnya Kita Pada Pemeriksaan Fisik Juga Nanti Ada Trabah Masanya Seperti Tanda Dari Keganasan Lainnya Selanjutnya Bisa Juga Pasien Datang Dengan Keluhan Suara Serak Terus Susah Bernafas Karena Ada Penekanan Di Sana Kita Tahu Sendiri Posisi Dari Tiroid Itu Ada Di Bagian Depan Dari Leher Jadi Bisa Terjadi Kalau Di Sana Ada Pembesaran Atau Pembengkakan Bisa Terjadi Penekanan Terhadap Saluran Nafas Kemudian Perlu Kita Cari Juga Apakah Ada Pembesaran Kelenjar Getah Bening Pada Daerah Servikal Itu Untuk Mencurigai Ada Tidaknya Metastasis Juga Selanjutnya Kita Bahas Tata Laksana Pada Karsinoma Tiroid Disini Ada Tiga Tata Laksana Yang Pertama Adalah Tata Laksana Operasi Atau Pembedahan Ini Tata Laksana Pembedahan Ini Merupakan Tata Laksana Awal Yang Dilakukan Pada Pasien Dengan Karsinoma Tiroid Nanti Bisa Dilakukan Tiroidektomi Pada Pasien Bahkan Bahkan Bisa Dilakukan Tiroidektomi Total Pada Pasien Nah Selanjutnya Tata Laksana Tata Laksana Pembedahan Ini Juga Biasa Dilakukan Pada Karsinoma Tiroid Papiler Yang Primer Itu Yang Well Deprenciated Tadi Yang Diameternya Itu Minimal 1 cm Jadi Yang Sudah Besar Masanya Baru Direkomendasikan Untuk Melakukan Terapi Pembedahan Nah Selain itu Juga Ada Sebuah Penelitian Yang Mengatakan Kalau Pembedahan Ini Jika Terjadi Pada Karsinoma Tiroid Jika Terjadi Pada Wanita Hamil Dan Itu Adalah Yang Well Differentiated Maka Pembedahannya Ini Dapat Ditunda Hingga Selesai Dilakukannya Persalinan Pada Wanita Hamil Tersebut Selanjutnya Terapi Yang Kedua Adalah Terapi Ablasi Iodium Radioaktif Jadi Biasanya Terapi Ablasi Ini Dilakukan Setelah Dilakukannya Terapi Pembedahan Yaitu Untuk Membersihkan Sisa Sel tumor Yang Masih Tertinggal Saat Dilakukannya Pembedahan Dosis Yang Diberikan Sebesar 80 MCL Kemudian Disini Terapi Ablasi Juga Dapat Meningkatkan Spesifisitas Dari Sintigrafi Untuk Mendeteksi Adanya Kekambuhan Ataupun Metastasis Serta Mampu Meningkatkan Nilai Pemeriksaan Tiroglobulin Sebagai Penanda Serum Yang Spesifik Yang Dihasilkan Oleh Sel Tiroid Tersebut Kemudian Disini Ada Tata Laksana Yang Ketiga Terapi Supresi L-Tiroxin Terapi Ini Digunakan Untuk Menekan Produksi TSH Karena TSH Disini Bisa Terus Menerus Merangsang Pertumbuhan Dari Sel-sel Ganas Yang Ada Di Karsinoma Tiroid Tersebut Selanjutnya Kita Lihat Disini Faktor Resiko Faktor Resiko Disini Ada yang Tidak Dapat Diubah Jenis Kelamin Usia Rewind Keluarga Kemudian Faktor Resiko Yang Dapat Diubah Disini Ada Faktor Dari Adanya Tata Laksana Radiasi Pada Pasien Itu Bisa Memicu Timbulnya Kanker Kemudian Obesitas Disini Termasuk Kanker Yang Termasuk Faktor Resiko Yang Dapat Diubah Selanjutnya Komplikasi Sama Seperti Komplikasi Pada Peganasan Keganasan Pada Umumnya Yaitu Metastasis Dari Keganasan Tersebut Ke Berbagai Organ Itu Bisa Terjadi Pada Aru Atau Encephalon Selanjutnya Prognosis Prognosis Untuk Kanker Tiroid Ini Bisa Sangat Bervariasi Tergantung Jenis Tadi Ada Yang Well Differentiated Ada Yang Tidak Terdiferensiasi Baik Juga Yang Anaplastik Tadi Kemudian Dilihat Juga Dari Ukurannya Dari Usia Pasiennya Apakah Muda Apakah Tua Itu Mempengaruhi Prognosisnya Secara Umum Prognosisnya Itu Baik Bisa Untuk 5 tahun Tingkat Kelangsungan Hidupnya Itu Bisa Sampai 95% Untuk Pasien Pada Semua Usia Dan Ras Nah Untuk Prognosis Yang Lebih Buruk Disini Ukur Komurnya Lebih Besar Kemudian Adanya Metatosis Dari Karsinoma Tiroid Ini Dan Usia Yang Lebih Tua Itu Menyebabkan Prognosis Yang Lebih Buruk Jadi Disini Penting Juga Untuk Mendiagnosis Dini Dari Kanker Tiroid Ini Semakin Cepat Kita Mendiagnosis Pasien Maka Prognosis Akan Semakin Baik Kemudian Selanjutnya Edukasi Edukasi Pada Pasien Biasanya Pada Pasien Yang Telah Dilakukan Tiroid Tomi Kita Edukasi Kualitas Hidup Pada Pasien Karena Biasanya Kualitas Hidup Pasien Itu Akan Berkurang Karena Adanya Pengangkatan Dari Organ Tiroid Ini Selain Kita Melakukan Edukasi Setelah Pemberian Terapi Operatif Ini Kita Juga Penting Untuk Mengedukasi Pasien Sebelum Melakukan Tiroid Tomi Agar Pasien Mengetahui Juga Bagaimana Efek Samping Dan Bagaimana Manfaat Yang Akan Pasien Dapatkan Dari Tata Laksana Pembedahan Ini Ya Berikut Daftar Pustaka Dari Kelompok Kami Sekian Presentasi Dari Kelompok Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh